Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di Saka Hayang Review By the way, apa kabar para penonton setia? Persiapkan cemilan kalian meski harus menganjuk ke warung Agar bisa lebih seru menonton film yang satu ini Dimana film yang akan dibahas kali ini diangkat dari novel trilogi Berjudul The Vibe Web 2016 Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah daripada penasaran sampai pengen nyoba gelombang listrik Mending kita langsung saja ke pembahasannya Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa Silahkan subscribe aja Biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Saka Hayang Intro Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang survivor cantik bernama Casey Di tengah aksi looting yang ia lakukan terdengar seseorang yang meminta tolong dari dalam ruangan Di tengah situasi tegang Casey meminta pria ini untuk menunjukkan satu tangannya lagi Dikira senjata Ternyata kalung salib Casey pun syok parah karena ia malah menghabisi orang yang sedang terluka Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi saat ini Sabar karena film pun baru dimulai Kemudian cerita akan mundur pada beberapa hari sebelum terjadinya kekacauan di kota Terlihat Casey yang seorang anak SMA Sedang asik menikmati pesta kenaikan kelas bersama para bestinya Di tengah meriahnya pesta Casey pun berkata jika ia akan pulang lebih awal sesuai permintaan si ayah Lantas bestinya yang bernama Lisbeth meminta Casey untuk berhati-hati Terlebih akhir-akhir ini sedang marak pembegalan isi cangcut Di kesokan harinya keluarga Casey terlihat khawatir Saat menonton berita munculnya benda luar angkasa yang terlihat mengorbit di bumi Dan kini benda itu tepat berada di langit Amerika Mendengar hal itu adik Casey yang bernama Sam bergegas keluar untuk mengeceknya Hingga setelah munculnya pesawat alien Orang-orang terlihat mengungsi untuk pergi ke tempat yang mereka anggap aman Singkat waktu saat sebagian murid memutuskan untuk pindah Beberapa orang masih niat untuk sekolah Hingga di tengah pelajaran tiba-tiba Rupanya insiden ini merupakan gelombang pertama dari serangan alien Dimana serangan elektromagnetik ini mengakibatkan semua barang elektronik dan kendaraan tidak bisa berfungsi Bahkan PDAM dan PLN juga ikut terkena dampaknya Beberapa minggu kemudian Casey dan keluarganya kini menggantungkan hidup dengan menggunakan air danau Namun saat akan pulang serangan gelombang kedua pun terjadi Rupanya serangan kali ini merupakan gempa bumi Hingga setelah keluar dari hutan Sam pun heran saat mendengar suara gemuruh Untung saja mereka pun berhasil selamat dari banjir bandang Akan tetapi sesuatu yang lebih mengerikan terjadi di pesisir pantai Saat kotam mengalami kehancuran Dan kawanan burung gagak berdatangan memakan jasad manusia yang belum dievakuasi Dan menyebabkan virus peluburung kembali terjadi Dan parahnya para alien melanjutkan serangan gelombang ketiga Dengan memodifikasi virus tersebut menjadi lebih mematikan Yang disebarkan oleh kawanan burung ke penjuru bumi Sesampainya di area karantina Casey pun kaget saat melihat bestinya yang juga terpapar virus Tak lama kemudian Si ibu yang seorang perawat langsung meminta Casey untuk segera pergi dari tempat ini Sementara ia tidak bisa lari dari tugas Dan harus mengurusi orang yang sakit Hingga beberapa minggu kemudian Casey pun harus kehilangan sang ibu akibat terpapar virus Singkat waktu Karena kompleks sudah sepi penduduk Si ayah pun mengajak Casey dan Sam untuk pergi ke tempat penampungan Hingga setelah cukup jauh berjalan ceker Mereka pun akhirnya sampai di tempat penampungan yang berada di tengah hutan Hingga di malam harinya Si ayah yang khawatir dengan situasi saat ini Langsung memberikan pistolnya Agar Casey bisa mempertahankan diri Di kesokan harinya Terlihat Casey dan anak-anak lainnya Sedang sibuk memanen buncis Amerika Namun tak lama kemudian Ia pun panik saat mendengar suara yang bergemuruh Sontak Casey pun heran saat para pasukan militer masih bisa menggunakan kendaraan Padahal sudah beberapa bulan kendaraan dan alat elektronik tidak bisa digunakan Kemudian seorang kolonel bernama Voss berkata Jika kedatangannya kemari adalah untuk mengevakuasi mereka ke tempat yang lebih aman Sesaat kemudian Si ayah diberitahu jika mereka akan mendahulukan anak-anak untuk dievakuasi Sementara orang dewasa diminta untuk berkumpul di aula Mendengar hal itu Si ayah pun meminta Casey untuk menjaga Sam Dan segera naik ke bus Namun di dalam bis Sam yang mempunyai bibit lekong Tiba-tiba tantrum Karena boneka kesayangannya tertinggal di tenda Mendengar hal itu Mau tak mau Casey berniat mengambilnya Namun setelah menemukan boneka Casey pun panik saat bis malah sudah otw Sue sekali gara-gara boneka Casey pun harus berpisah dengan adiknya Kemudian scene beralih ke aula Voss pun mengumumkan jika serangan alien gelombang keempat telah terjadi Dimana kini para alien menyebarkan parasit untuk mempengaruhi manusia untuk menghabisi sisa-sisa survivor Dan orang yang terpapar parasit mereka sebut sebagai impostor Di tengah kepanikan Voss berkata jika impostor itu bisa saja berada di antara kita saat ini Maka dari itu Pihak militer akan membawa mereka untuk diteliti sampai dinyatakan aman Mendengar hal itu keadaan pun menjadi ricuh Sementara itu Casey yang akan datang diminta si ayah untuk pergi dari tempat ini Please, just calm down Come on sir Hey, hey Stop, no, no You can't keep me in here Everybody Lower the weapon, now Now Stop Kira-kira apa yang telah terjadi Nah, as sekali Casey pun tidak bisa menahan tangis Saat melihat si ayah menjadi korban pembantaian dari kericuhan tadi Di tengah kesedihan Casey langsung mengambil M4 untuk mencari keberadaan adiknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian scene beralih ke pangkalan militer Terlihat para bocil diberikan nomor untuk diperiksa sebelum masuk ke area tersebut Selang beberapa saat, seorang pemuda bernama Ben sedang melakukan pemeriksaan oleh seorang sersan bernama Zenik Sambil menunjukkan kapsul, Zenik berkata jika saat ini pasukan militer berencana menjadikan anak-anak sebagai tentara untuk melawan para alien Namun sebelum itu, Ben dan anak-anak lainnya harus ditanamkan sebuah chip sebelum melakukan pelatihan Setelah itu, Zenik pun berniat menunjukkan sesuatu Lantas Zenik menjelaskan jika saat ini alien sudah menyebarkan parasit untuk memanipulasi manusia supaya saling membunuh Dan sayangnya, para tentara pun hanya memiliki satu cara untuk menghentikannya, yaitu dengan cara menghabisi inangnya Lalu sebelum Ben diterima sebagai tentara, ia pun diminta untuk menghabisi kewes tersebut Singkat waktu, Casey terlihat mencatat semua kegiatan dan pengetahuannya tentang invasi alien yang terjadi saat ini Dan kini Casey pun sadar jika orang lain yang ia temui belum tentu manusia normal Saat persediaannya mulai habis, Casey yang melihat Ojon Mart bergegas untuk meluting Dan seperti yang kita lihat sebelumnya, kejadian di scene awal tadi merupakan sebuah upaya untuk menyelamatkan diri dari tipuan alien Sesaat kemudian, Casey yang selesai mengecek peta bergegas melanjutkan perjalanan Sesaat kemudian, Casey yang selesai mengecek peta bergegas melanjutkan perjalanan Asalnya, ceker Casey pun harus tertembak Dan kini Casey yang mengalami pendarahan bergegas untuk menguatkan diri Akan tetapi, Casey yang hanya seorang gadis SMA tidak kuasa menahan sakit hingga pingsan Kemudian scene beralih ke pangkalan militer Voss mengumumkan pada para prajurit muda, jika tak lama lagi serangan alien gelombang kelima akan segera tiba Dimana serangan kelima ini merupakan serangan pamungkas Dan bisa dipastikan, jika serangan itu terjadi umat manusia sudah tidak ada lagi Maka dari itu, meskipun usia mereka masih muda, mereka dituntut untuk berkontribusi dalam menyelamatkan dunia ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kembali pada Casey, ia pun heran saat tersadar dengan keadaan sudah diobati seseorang Dan saat orang itu datang, Casey yang panik langsung merem ayam Namun dari sikap dan perhatiannya, orang ini sepertinya baik Hingga di keesokan harinya, Casey pun berusaha untuk kabur dari rumah ini dan mencari senjatanya Rupanya pria kekar bernama Evan lah yang sudah menolongnya Melihat noda darah di lantai, Evan langsung mengecek luka di paha mulus Casey Saat diobati, Casey yang teringat pada Sam menanyakan jarak menuju pangkalan militer Evan pun memberitahu jika jarak pangkalan militer masih 90 km dari tempat ini Evan pun meminta Casey untuk tenang dan bersabar Sampai luka di pahanya mendingan Selang beberapa saat, Casey yang penasaran dengan Evan langsung pergi ke kamarnya Melihat pistolnya disembunyikan Casey yang merasa Evan adalah impostor memutuskan untuk segera kabur Untung saja Evan berhasil menyelamatkan Casey Sebelum ketahuan seorang impostor Sekembalinya ke rumah, Casey pun kesal dengan Evan yang diam-diam menyembunyikan pistolnya Padahal kini ia sedang khawatir dan ingin segera menjemput adiknya di pangkalan militer Namun Evan berkata jika ia hanya tidak ingin menjadi korban tembak dari kelabilan Casey Lantas Evan yang khawatir menawarkan diri untuk ikut Terlebih kini pesawat pengintai alien mulai mencari orang-orang yang tersisa Meskipun gengsi namun Casey akhirnya setuju Dirasa hari akan segera poek Mereka pun berniat untuk bermalam di tempat ini Kemudian scene beralih ke pangkalan militer Seorang kewes gotik bernama Ringer meminta teman-temannya untuk lebih keras berlatih Selesai berlatih, Zenik pun datang dan memberitahu Ben untuk segera menemui Kolonel Vos Sesaat kemudian Ben diberitahu jika skuadnya akan ditugaskan untuk menyisir sebuah kota yang diduga menjadi tempat persembunyian para impostor Kemudian Vos menunjukkan sebuah helm canggih yang bisa mendeteksi parasit dalam otak mereka Setelah mendapat perintah, Ben pun bergegas pergi untuk memberitahu skuadnya Di malam harinya, Sam berkata jika dirinya merasa takut Mengingat besok mereka akan bertempur Kemudian ia pun seakan rindu dengan Casey Yang selalu menenangkannya dengan menyanyikan sebuah lagu dari band Coldplay Menyadari Sam adalah adik teman sekolahnya Ben berusaha menenangkan Sam Rupanya meskipun bocil tapi Sam bukanlah fans Coldplay yang pomo Dimana ia dan kakaknya mengetahui lagu underrated dari grup itu Sementara di mobil rongsok, Casey yang kembali diratukan tiba-tiba kepincut dengan perhatian Evan Apalagi ia merasa jika Evan memiliki stamina yang kuat Lalu tiba-tiba Eta si good boy Sempat-sempatnya Casey mengajak Evan untuk menghajar celengannya Saat akan pergi, Ringer pun menanyakan keberadaan Sam Dan ternyata Sam diikat oleh Ben karena ia merasa khawatir pada adik temannya ini Sebelum ke medan tempur, mereka kembali diingatkan untuk tidak ragu menembak saat kacamatanya mendeteksi parasit Di tengah persembunyian, mereka pun akhirnya melihat beberapa orang yang terdeteksi memiliki parasit Tu kata-tiba, mereka ada yang maaf Oh c konstat! Oh cok, sekarang saya tutupai! Oh, cok! Kelak-tiba! Oh! Oh, cok! Oh! 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 Saat seorang prajuri tertembak, mereka yang terpojok memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman Lantas Ringer mempunyai ide untuk mengalihkan perhatian Setelah melewati situasi sulit, Ringer pun merasa ada yang janggal Karena sangat aneh, pihak militer malah menurunkan pasukan bocil dan remaja tanggung Untuk menghadapi alien yang mampu menciptakan bencana alam Dan barusan, ia mendengar orang-orang yang mereka tembaki meminta tolong dan berteriak kesakitan Ringer pun menduga jika selama ini Kolonel Voss telah menyembunyikan sesuatu Lantas Ringer yang curiga memilih untuk mengundurkan diri dengan mengeluarkan chip di tengkuknya Sontak mereka pun kaget saat melihat Ringer terdeteksi sebagai alien sesaat setelah mengeluarkan chip Di tengah percekcokan, Ben mulai menyadari sesuatu Oh rupanya, selama ini mereka telah ditipu oleh Voss dan Zenik Menggunakan helm dan juga chip yang sudah direkayasa Dimana orang yang belum ditanami chip akan terlihat sebagai alien oleh lensa buatan mereka Mereka pun curiga jika impostor yang sebenarnya adalah Voss dan tentara lainnya Yang berusaha memanipulasi manusia untuk saling membunuh Dimana yang paling gampang dimanipulasi adalah para bocil dan remaja tanggung Sontak mereka pun syok, karena sejak awal mereka telah menembaki orang-orang tak bersalah Dirasa sudah jelas, mereka pun sepakat untuk mengeluarkan chip itu lalu pergi sejauh mungkin Namun Ben baru ingat pada Sam yang ia kurung di WC Lantas apa boleh buat, mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan Sam terlebih dulu Dengan sebuah rencana yang cukup ekstrim Kembali ke hutan setelah melakukan pertempuran lima ronde Evan yang terbangun tiba-tiba dihampiri seorang impostor yang menganggap Evan seorang pengkhianat Saat Evan pingsan, kini mereka berusaha menyerang Casey Betapa syoknya Casey saat melihat kekuatan Evan yang seperti Kapten Amerika Ternyata selama ini Evan bukanlah manusia biasa Tapi merupakan sosok impostor yang dikendalikan oleh alien dengan kekuatan di atas rata-rata Namun sejak melihat Casey Tiba-tiba Evan mampu mengendalikan diri dan terlepas dari pengaruh alien Setelah menjelaskan semuanya, Evan memohon pada Casey untuk percaya padanya Akan tetapi Casey yang kecewa meminta Evan untuk tidak mengikutinya Ia pun menyesal telah membiarkan celengannya dihajar lima ronde tanpa henti Namun sebelum pergi, Evan memperingatkan Casey jika sebenarnya pangkalan militer sudah dalam kendali para alien Sesat kemudian, Casey yang melihat bis berniat melakukan sesuatu Sesampainya di pangkalan militer, Casey langsung ditandai oleh Zenik sambil memasangkan chip Akan tetapi Casey yang sudah mengetahui semuanya berniat melakukan sesuatu Setelah menghabisi Zenik, Casey pun bergegas mencari keberadaan Sam Sementara di sisi lain, Ben sedang menjelaskan tentang kejadian yang dialami oleh timnya Dimana Ben mengaku seluruh anggotanya sudah gugur terkecuali dirinya Akan tetapi Voss tidak bodoh Ia pun tahu jika semua itu hanya lagi mikrem aja labil Ia pun mengancam Ben untuk mengatakan semua yang Ben ketahui Dan ternyata benar saja Voss adalah salah satu alien yang menyamar menjadi manusia Dimana ia menginginkan planet bumi bersih dari populasi manusia Untuk ia tinggali bersama kaumnya Dan para bocil akan ia habisi setelah semua tujuannya tercapai Melihat sabotasi yang masif di pangkalan ini Voss berencana memindahkan para bocil ke pangkalan lain Di tengah kepanikan, Ben pun heran dengan Casey Yang tiba-tiba berada di tempat ini Lantas Casey berkata jika saat ini dirinya sedang mencari Sam Dirasa satu tujuan, Ben pun mengajak Casey untuk bergegas Untung saja Evan yang tiba-tiba datang berhasil menyelamatkan mereka Rupanya Evan lah yang telah menyabotasi tempat ini dengan kemampuannya Lantas Evan meminta mereka untuk segera mencari Sam Sementara ia akan mengaktifkan protokol penghancuran I'll find you Which way? Leader Stay with your group leader Come on Come on, we can fall behind everyone Let's go Let's go Akhirnya Casey berhasil menemukan Sam Namun sebelum melanjutkan pelarian Ben berniat mengeluarkan chip di tubuh Sam terlebih dulu Sementara itu Voss langsung bersiap untuk meninggalkan tempat ini Shit, it's Fox Shit, it's Fox Come on Come on Quick, Sammy, get it Thanks for coming back Akhirnya Berkat bantuan Ringer dan kawan-kawan Mereka pun berhasil selamat dari ledakan tersebut Namun di saat itu pula Casey hanya bisa pasrah saat Evan ikut tewas dalam ledakan Tapi setidaknya Benih Evan sudah tertanam Singkat waktu Ben yang khawatir menanyakan keadaan Casey saat ini Rupanya Casey merasa khawatir dengan keadaan para bocil yang dibawa oleh Voss Namun Ben meminta Casey untuk tenang Sembari memikirkan rencana selanjutnya Apakah mereka akan mampu menyelamatkan para bocil? Tapi sayangnya film pun sudah berakhir Bagaimana film yang cukup seru bukan? Di ending film ini memang digantung karena rencananya film ini akan dibuat dalam 3 sequel Dimana sequel pertama ada Vibe Web Sequel kedua The Infinite Sea Dan sequel terakhir akan diberi judul The Last Star Akan tetapi semua itu tidak atau belum dilanjut oleh produser Entah karena kurang budget atau memang teras isu pada keuntungan film ini Yang jelas katanya film ini masih kalah dengan sequel The Hunger Games Tapi kalau dilanjut sequel 2 Sepertinya seru juga karena akan bersetting di lautan Apalagi sequel ketiga yang katanya kita akan melihat wujud asli dari Alien ini IMDB untuk film ini adalah 5,2 Dan menurut Sakayang cocok sajalah dengan nilai segitu Mungkin seginis saja Review dan pembahasan film Vibe Web 2016 Jangan lupa like share dan subrek Supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax